Halo, gue Randy. Kali ini gue bakal jelasin lagi mengenai thermal pad seperti ini. Jadi ini ada beberapa yang udah gue bongkar thermal padnya. Dan kenapa nggak aluminium aja? Oke, ini aluminium ada beberapa merek yang cuma pakenya aluminium tanpa pake thermal pad. Dan ada beberapa juga yang langsung gue akalin pake silikon thermal pad seperti ini. Waktu itu sebenernya udah pernah gue jelasin, tapi videonya di channel yang lama itu ke blog dan gue nggak ada backupnya. Dan ini gue akan terangin ulang lagi. Jadi kalian bisa browsing, WPK-nya itu sebenernya aluminium atau tembaga itu lebih bagus, ya pelantara panasnya lebih bagus dibanding ini, silikon thermal pad sebenernya. Tapi kenapa masih harus pake silikon thermal pad? Itu teorinya sama kayak di PC. Kalau di PC kan anggap ini prosesornya, ini heatsinknya, kita tempel, harus pake thermal paste. Nah, itu teorinya sama. Nah, ini gue coba jelasin lagi. Ini gue pake kamera mikroskop ya. Karena gue nggak punya Oppo Find X3 Pro-nya. Ini ada contoh beberapa yang besi, yang aluminium. Ini kita langsung sorot aja. Nah, ini kalau dilihat, ini nggak sedalem yang di Oppo Find X3 Pro ya. Nah, tapi ini kelihatan di sini. Ini permukaannya nggak sepenuhnya rata. Kita lihat di sini. Nah, ini nggak sepenuhnya rata. Jadi ada sedikit gelombangnya. Kita lihat lagi di sini. Nah, di sini lebih kelihatan lagi ya gelombangnya. Jadi dia nggak full rata. Jadi, kalau versi orang-orang yang gue baca, itu kalau permukaannya bergelombang, berarti kan ada udaranya. Dan udara itu salah satu menghantar panas yang paling buruk. Itu kenapa? Misalnya ini, walaupun aluminiumnya ini udah bagus banget menghantarkan panasnya. Tapi ada udara-udara yang menghambat perantaran panasnya itu. Kalau kita tempelin ke handphone. Nah, ini kita coba silikon thermal pad ya. Kita coba silikon thermal pad. Nah, kalau silikon thermal pad itu relatif rata. Dan kalau misalnya kita tekan ke handphone ya. Kita tekan, itu dia nge-press. Jadi, gelombang udaranya di sini pun hilang. Nah, tapi kalau yang ini, kebetulan kemarin gue salah bikin ya. Kurang rapi bikin ya. Ini udah sedikit-sedikit gue rapiin. Tapi belum maksimal. Nanti gue bakal tes lagi. Ini tuh lebih rata. Dibanding metal. Dan kalau misalnya ada pori-pori juga dia langsung ke-press. Seperti itu. Nah, ini kita coba lihat yang dari memo ya. Kita lihat yang dari memo. Yang dari memo juga lumayan ya. Jadi, nggak se-parah yang di aluminium. Oke, ini kita lihat. Ini kita lihat kalau misalnya tembaga. Nah, ini tembaga juga parah. Ada garis-garisnya bahkan. Jadi, udaranya ada penghambatnya juga. Oke. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, ini kita coba yang dari X9 ya. Nah, yang X9 seperti ini. Lumayan rata juga. Cuma ini berdebu aja. Kelihatan nggak ya di kameranya. Kalau di sini kelihatan jelas sih. Walaupun nggak sedetail di X3 Pro. Nah, ini seperti ini. Ini lumayan rata juga di X9. Nah, ini di BR11. BR11 juga bagus ya. Cuma gara-gara udah bekas pemakaian. Jadi kotor. Seperti ini. Kalau ini kotoran ya. Kena thermal paste. Nah, ini juga lumayan rata. Nah, itu bedanya. Nah, kita lihat yang di FlyDigi ya. Kita lihat yang di FlyDigi. Ini sama, cuma... Udah kotor. Udah kotor banget. Karena sejak gue tes... Nah, yang FlyDigi bandingin Black Shark semua. Paling dingin di FlyDigi. Ya, ini udah lumayan parah nih. Mungkin udah saatnya gue ganti. Udah saatnya gue ganti thermal pad-nya ya. Kalian lihat sendiri ya. Kotor banget. Jadi dia... Debunya udah banyak yang nempel di sini. Nah, ini... BR20 yang lebih lama lagi pemakaiannya. Nah, ini juga sama. Hasilnya seperti itu. Debu-debu udah banyak yang... nempel. Oke, kelihatan ya. Nah, sekarang gue bakal coba. Kita coba bersihin dulu pake... alkohol. Ini alkohol 99%. Kita lihat ada efeknya atau enggak. Seperti ini. Lebih bersih. Cuma pori-porinya masih ada ya. Cuma kalau misalnya udah silikon begini. Gue enggak terlalu pusing. Kenapa? Karena... Pas dipencet itu juga... Ya, dia nyebar. Jadi pori-porinya juga lebih ketutup. Lebih rapet. Dibanding sama yang... Aluminium. Kalau aluminium kita flash juga... Pori-porinya tetap ada di situ. Oke, itu salah satunya. Dan sekarang kita bakal tes... Masing-masing thermal pad ya. Kita tes masing-masing thermal pad. Ini ada yang... Hasil tes kita kemarin. Hasil percobaan kita kemarin. Nah, ini... Kenapa gue bilang kurang maksimal? Karena di sini masih ada gelembung-gelembungnya di... Yang bagian dalam dan bagian luar. Gue harus rapin lagi. Tapi, walaupun begitu... Ini aja udah lebih dingin ya. Kemarin kita tes. Oke. Ini ada beberapa. Ini yang dari Memo. Gue tempel di BR-30RM. Kita lihat dulu... Ketebalannya berapa. Ini yang dari Memo. Memo itu 0,3. Kita harus ngeceknya sama lemnya ya. Oke, gini aja. Ceknya. Ini tebelnya. 1,3. Kita kurangin. Aluminiumnya aja. Aluminiumnya itu 1,6. Eh, 0,6. 0,7 aluminiumnya. Jadi, 1,3. Dikurangin 0,7. Jadi, ini... Yang dari Memo itu ketebalannya... 0,6 sendiri udah. Ketebalannya udah 0,6 sendiri. Oke, ini bakal gue copot aja. Terus, dari... Ini dari X9. Ini yang punya X9. Ini 0,4. Ketebalannya. Ini yang kita pake biasa. Itu gue pake yang 0,5. Terus, kita bandingin lagi. Ini yang dari... BR11. BR11 itu termasuk sama... Lemnya ya. Jadi, ini lengket. Satu sisinya. Ini 0,6. Ini 0,6. Jadi, sama kayak di Memo ya. Sama kayak di Memo. Ini BR20. BR20 gue anggap sama-sama kayak BR30BS. Ini sama lemnya di 0,5. Terus, di FlyDigi. Gue bongkar pinggirnya aja. Di 0,5. Oke. Jadi, kisarannya masih rata-rata sama ya. Di 0,4 sampai 0,6. Oke. Tapi, ini lemnya udah hilang ya. 0,4 ini ya. Jadi, ada kemungkinan ada nambah. 0,1 sampai 0,2. Kalau yang di XM9. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita bakal coba pakein es batu ya. Anggap aja bagian dinginnya es batu. Nanti kita lihat. Mana yang lebih bagus. Oh iya. Dan ini. Gue udah beli dari... Luar. Ini... Kayaknya bahannya sama kayak di... Memo. Mirip-mirip yang dari Memo. Gue beli dari Aliexpress. Lumayan. Ini pajaknya aja udah Rp. 79.000. Kalian bisa hitung sendiri tuh harganya berapa. Lumayan tinggi. Cuma ini lebar ya. Lumayan panjang. Gue salah. Sobek. Jadi ada... Cacatnya. Ada sayangnya. Ini lumayan panjang jadi... Nggak rugi-rugi amat. Kalau gue hitung-hitung tetap lebih murah dibanding beli dari Memo. Sedikit. Tapi ini belum termasuk sama lemnya ya. Belum termasuk sama lemnya. Cuma seenggaknya... Kalau beli ginian kita bisa modif. Kita bisa modif. Supaya... Lebih pas sama yang kita mau. Oke. Nah ini lemnya bakal gue gabungin sama di... 3M8840. Oke. Ini kita belum tes. Ini. Mikroskopnya. Nah bagian sininya. Udah garis-garis sedikit. Dan di bagian sininya lebih rata. Sisi satunya. Jadi yang bakal gue taruh di... Ke HP-nya bagian sisi yang ini. Oke. Disini udah gue siapin es batu. Ini kelihatan. Ini... Es batunya disini. Kita bakal taruh barengan. Kita lihat suhunya masing-masing. Oke. Ini yang gue beli dari... AliExpress. Ini gue kasih gambaran untuk ini aja ya. Oke. Seperti ini. Ini lebih kasih gambaran untuk yang... BR20 sama FlyDigi. Sama-sama yang pakai yang hitam. Kita coba. Lihat. Ini. Di titik senternya. 2 koma. Ini kalau kita lihat. Posisi terdinginnya itu masih di... Ini ya. Thermal pad biru sebenarnya. Kita lihat thermal pad-nya. Yang di... Memo. Yang di memo ini oke juga. Jadi kurang lebih thermal pad-nya sama ya. Kualitasnya. Dan yang paling jelek di... Nah oke. Kita bisa lihat disini. Ini... Kurang fokus ya. Ini... Yang di... Yang memo 4. Yang di... Yang di X9 juga 4. Terus yang di... BR11 itu 5 derajat celcius. Dan paling dingin... Di... Ini. Yang biru. Yang biru itu... 2,9 derajat celcius. Oke. Jadi selisihnya seperti itu. Jadi kalau ngomongin yang paling dingin tetap yang biru. Menghantarannya. Tapi... Kalau yang biru itu... Permasalahannya. Lebih gampang kotor dan... Sering copot. Kalau yang udah ngerasain ya. Tapi disini kelihatan jadi yang... Biru ini geser sedikit tadi. Salah. Lagi gue geser gue capture-nya. Terus kurang lebih sama. Ini kalau bedanya selisihnya sedikit. Gini gue gak anggap ya. 4,1. 4,0. 4,0. Ini 4,1. Jadi kok gue gak terlalu anggap. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi... Menurut kalian gimana? Lebih worth it. Yang mana nih? Jadi yang paling rendah tadi... Thermal padnya yang di BR11. Terus... Paling dinginnya tetap yang ini. Silikon thermal pad yang biru. Silikon thermal pad yang biru ini 0,5 ya pakenya. Terus... Ini 10 ribu. Kalian bisa pake 2 cooler. Bisa pake 2 cooler. Paling sedikit 2 cooler. Bisa dimaksimalin sampai 4 cooler. Tergantung jenis coolernya. Terus... Ada ini. Ini yang... Kayak memo. Hampir sama persis kayak memo. Bahannya. Dan hasilnya bagus. Ini setara sama yang di... Silikon thermal pad yang hitam. Yang di XM9. Dan kalau gue liat. Ini... XM9, BR20, sama FlyDigi. Kayaknya sama ya. Kurang lebih ya. Oke. Jadi seperti itu. Kalian liat sendiri. Perantaraannya seperti apa. Ini yang gak rata. Ketemuin dingin. Ini dingin. Berasa banget dingin. Cuma... Gak... Menghantarkan seperti di... Sini. Karena seluruh permukaan ini nempel di S-nya. Dan ini... Ada pori-pori yang gak nempel di S-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Menurut gue ini... Bisa berhasil ya. Pake yang ini. Jadi gue gak pake yang biru lagi. Karena yang biru. Kelemahannya itu... Lebih cepet kotor dan gampang copot. Walaupun gue pakein ini ya. Ini 3M8840. Yang memang khusus untuk thermal. Tapi ini masih... Lumayan gak mau copot. Jadi BR30RM-nya. Mau gue mau dipulang lagi. Pake yang ini. Terus gue... Rapiin lagi. Lamin-lamennya. Oke. Paling segitu dulu dari gue. Semoga videonya bermanfaat. Dan... Bisa menjelaskan. Kenapa... Thermal pad itu... Silikon thermal pad itu penting ya. Jadi bukan sembarangan silikon ya. Ini... Bahasanya... Silikon thermal pad atau... Kalau bahasa ininya... Materialnya... Silikon fiberglass. Jadi ada fiberglass juga di dalamnya. Oke. Paling segitu dulu dari gue. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.